Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ATC nah saya kali ini mau ngasih tips aja ya enggak tutorial cara penggantian master rem tokan mungkin udah banyak yang paham tapi tips gimana master rem ini bisa lebih awet daripada standarnya maksudnya misal biasanya enam bulan ganti ada kata setahun ganti itu bisa lebih awet daripada umur yang normalnya caranya gimana ini ini master sil sil master rem yang after mur yang murah biasanya itu penyakit yang paling umum terjadi di silsil yang murah kayak gini itu terjadinya korosi atau pengkapuran di area sini ya di area sini ujungnya sini kalau ujung sini udah terjadi pengkapuran biasanya di rem itu keras terus seret kerek-kerek nggak bisa empuk itu biasanya masalah disini solusinya gimana solusinya itu simpel aja pakai gemuk gemuk bebas kalau bisa yang bagus ya jadi kalau saat pemasangan ini kalau saat pemasangan sih enggak terlalu berpengaruh ya berpengaruh lah cuman enggak banget ini pengaruhnya ketika dipasang itu karetnya enggak gampang melintir kita kasih gemuk di bagian sini ini kita kasih ini kita kasih selain biar karet enggak terjadi melintir andai kata namanya master rem rusak itu kan pasti ada kotorannya ya kan itu bekas dari pengkapuran tadi ataupun karena udah lama enggak dipakai atau rusak dibiarkan lama kan ada karet-karetnya itu bisa enggak langsung kegores di karetnya tapi masih kena di gemuknya bisa dibersihkan oleh gemuknya lah yang pertama ketika kita pasang itu kasih gemuk disini nah oke saya pasang dulu ya saya skip untuk pemasangannya nah nanti ada trik lagi setelah dipasang nah ini kan master rem yang udah saya pasang barusan ya biasanya teman-teman setelah dipasang kayak gini kan langsung dikasih nih ya karet debu atau apa inilah ya kan dikasih ini tapi biar supaya nyawet nah disini itu dikasih gemuk yang banyak kita contoh seperti kayak terot long terot rekstir gitu ya kurang lebihnya seperti itu ini dikasih gemuk yang banyak disini nah di area dalam sini kita jejeli gemuk itu selain mengurangi karat atau korosi di area ini ya kan di area ini terus kita tutup ini nah nanti ini kan kedorong masuk dia nah ini kan udah saya kasih gemuk terus saya tutup ya Nah selain membuat si master ini secara pribadi itu lebih awet enggak gampang berkaput di misal ada debu dari luar itu nempel di master Edi gemuk ataupun ada air-air itu kena gemuk akan misah ya enggak jadi masuk gitu ya jadi di sil master itu lebih awal ya segitu aja trik dari saya semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi